7 limbi 5 menit beratnya 3,1 kosong Karena kami juga memberikan informasi selebriti selama 1 jam ke depan dengan berita-berita yang sangat bahagia sekali Berita pertama ini juga sangat-sangat bahagia nih pemirsa Dimana Ashanti akhirnya kemarin melakukan persalinan untuk mengeluarkan baby Arsya Akhirnya pemirsa ya Anang dan juga Ashanti dikaruniai Ini putra yang kedua dari mereka tentu saja Bernama lengkap Arsya Akbar Pemuda Hermansyah Ini soalnya bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Jadi ini diberikan juga nama pemuda ya dalam bagian namanya Tapi kemarin ini ketika sebelum memasuki persalinan sesar Pemirsa kabarnya Ashanti ini sempat menangis Nangisnya karena ketika melahirkan baby Arsya kan ditemani sama sang suami Tapi ketika melahirkan Arsya ini harus sendirian gitu katanya Oh masalahnya kemana sih? Deg-degan ya mungkin di dalam ruangan operasi sesarnya ini harus sendirian Nggak boleh ditemenin aku juga nggak tahu ya Jadi nggak boleh ditemenin tapi yang pastikan keluarga semua datang nih ya Kelihatan baby Arsya juga ada di sebelah bundanya Terus Aurel, Azriel itu juga katanya nemenin semua Semuanya lengkap pemirsa kita akan melihat bagaimana kebahagiaan dari Ashanti Selamat pokoknya sekali lagi ya Dan berikut ceritanya untuk Anda Ini dia Rona Sukacita menyergap wajah anak Hermansyah dan kedua anak dari penikahannya dengan Chris Dayanti, Aurel serta Azriel Ya, ayah serta anak ini baru saja kedatangan satu anggota keluarga lagi Yaitu seorang bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan oleh Ashanti Ashanti melahirkan Jumat kemarin atau bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Bayi laki-laki itu lahir dengan bobot 3,10 kg dan panjang 50 cm melalui operasi sesar Bayi yang diberi nama Arsya Akbar Pemuda Hermansyah itu Hingga hari ini bersama ibunya masih berada di rumah sakit Anang yang ditemui usai istrinya Ashanti melahirkan baby Arsya Tampak tidak bisa membendung kebahagiaannya ketika menceritakan proses persalinan Ashanti 07.05 07.05 Beratnya 3,10 05 Eh, panjangnya sorry 50 cm Kondisi bunda bagus, semuanya bagus Arsya lebih besar dari Arsya Arsya dulu 2,6 aku ingat banget Arsya ya? 2,6 Ya, Arsya 2,6 Arsya lebih besar Arsya lebih besar Bedanya aku gak nemenin Aku gak besarnya Bundanya kepingin saya soal Beberapa saat setelah baby Arsya terlahir Baik Ashanti, Anang, Aurel serta Azria Kompak memposting foto baby Arsya ke media sosial masing-masing Dan seperti inilah wajah baby Arsya Yang terlihat lewat foto-foto di akun medsos mereka Seperti itulah wajah baby Arsya Kehadiran baby Arsya bagi Azria serta Aurel memiliki makna berbeda bagi keduanya Azria mengaku senang memiliki adik laki-laki karena ia bakal mendapat teman main Sedangkan kehadiran baby Arsya bagi Aurel seperti sebuah tanggung jawab serta kerepotan baru Aurel sebagai seorang kakak Ada cowok Ini cewe seorang Iya dia pengen, emang pengen punya cowok Akhirnya dia ada teman Iya dia senang ada temannya Sejak main bareng Eh beda muda aja jauh Gimana mau Jemput-jemput sekolah paling pasti Ntar dia udah tua dia baru gaul Jurni ukurnya beda berapa sih? Jauh 14, 15, 16 tahun Beda 16 tahun Makanya udah pusing karena harus ngasih Yang pasti harus ngasih contoh yang baik sama adik-adiknya Terus gak boleh lagi berantem Kalau ada Arsya sama Arsya berantem berdua majel kan Gak mungkin ntar mereka gitu Masih anak Iya jadi harus Yaudah harusnya ngejagain Jika Anang Aurel serta Azriel sangat bahagia kedatangan satu anggota baru Lain halnya dengan kakak baby Arsya yaitu baby Arsya Baby Arsya ternyata kerap nangis dan menunjukkan rasa cemburu kepada adik barunya Mereka mau dimandik-mandik Mereka mau dibersihin dulu Arsya udah nangis-nangis gak boleh Karena dia sampai sekarang baby Arsya Maunya bareng Maunya Ma Arsya Maunya Ma Arsya Cuma lama-lama mungkin dia ngerti lah Maksudnya punya adik lagi Punya adik baru Bunda kan berarti kan harus Perhatiannya juga Ma Arsya juga Mereka mau dimandik-mandik Pastinya dibersihin dulu Arsya udah nangis-nangis gak boleh Karena dia sampai sekarang Baby Arsya maunya bareng Maunya Ma Arsya Lengkap sudah kebahagiaan Anang yang hingga kini telah memiliki dua anak perempuan dan dua anak laki-laki Namun bagi Anang memiliki empat orang anak dirasanya tak cukup Anang pun menyebut jika Tuhan masih memberi kepercayaan Dirinya masih mau memiliki anak lagi Namun untuk urusan satu ini Anang wajib meminta izin dan persetujuan Asyanti dahulu Apakah istrinya mau memiliki anak lagi atau tidak Semua udah udah lengkap Kalau diizinkan yang kuasa mau Tapi apakah bundanya mau Bilangnya yang lahirin gak mau Bundanya mau ya boleh Jaraknya biasa berapa tahun? Kalau bundanya mau Ayo mau satu tahun lagi oke Dih jangan deh udah banyak banget pusing Kakaknya aja yang gak ikut kelahirin gak mau coba Ya Arshi aja tuh aduh udah Udah bikin pusingnya ampun Dia kan mau namanya baru-baru lagi umur-umur mau dua tahun Berarti kan gak bisa dia maunya ini itu Aku namanya Arshi Arshi memang aktif Terima kasih pemirsa Alhamdulillah Arshah udah lahir dengan sehat Ibunya Kona Sati sehat Yang mendoakan terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Anang Sebentar Kok sama-sama maksudnya apa ya? Yang mendoakan terima kasih Apa mendoakan? Oh iya iya bener-bener Selamat sekali lagi untuk keluarganya Anang dan juga Ashanti Tapi kalau misalnya kita lihat Ini semua anaknya hurufnya dari A Dari mulai Aurel Azriel Terus Arshi Arshah Semuanya A loh Semuanya A Karena bapaknya juga ibunya Anang Ashanti Tapi kan sebelumnya kalau itu kan bukan Baik jangan dibahas Ini lagi bahagia soal coba birsa ya Apapun kita kita mendoakan juga selamat Mengucarkan selamat sekali lagi Untuk Anang Ashanti Ini adalah keluarga yang bahagia sekali Bisa putranya lahir dengan baik Dan ibunya juga sehat Semoga kita doakan semakin sehat lagi Tapi aku agak sedikit bingung dengan kakak Lola ya Lola apa Loli ya? Loli? Oh Lola Maaf maaf Kakak Loli maaf Kakak Loli Katanya gak mau nambah adik lagi Udah pusing baby Arshi aja udah Kenapa ya? Iya kan baby Arshi itu kan udah mulai aktif Jadi maksudnya mungkin teriak-teriak Kelucuannya gitu Jadi kakak musik gitu Mungkin kalau misalnya Anang sama Ashanti Kakak Loli bilang jangan nambah lagi Nah badangkali kakak Loli kita mau lihat Nambah pacar lagi apa enggak nih besok-besoknya Bukan udah punya pacar Diana Ya gak tau kan sampai kapan juga hubungan mereka pemirsa ya Kita bayangin yang baik aja Siapa tau setelah ini akan masuk ke jenjang berikutnya Eh masih lama kali ya Masih lama masih muda loh dia Udah kita bakal bahagia aja Seperti berita selanjutnya juga bahagia sekali pemirsa Dimana ada Nia Ramadhani yang katanya hamil anak ketiga Nia Ramadhani tampil lebih cantik lagi pemirsa Seperti apa selengkapnya ketika dia sedang hamil anak ketiga Cantik banget pasti ya Banget lebih tirus bahkan Akan hadis saat lagi tetap di Insel Pagi Nia Ramadhani Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton